Oke, hari ini di tengah hari Sabtu yang seharusnya lengang Gue menghadapi sebuah kemacetan yang unprecedented Gue tadi pagi harus pergi ke dokter, ketemu janji, ketemu sama dokter And then suddenly, biasanya Sabtu itu gak terlalu macet, tapi ternyata sekarang macet Gue untuk balik ke rumah, ini makan waktu, sekarang sisa 44 menit nih Tadi, kalau tadi sebelum gue start video, itu 1 jam lebihan Oke, gue jalan dari rumah sakit itu sebelum jam 12 Kalau dari estimated time rifle nya, ETA nya itu jam 1.07 Jadi, tadi sih kemungkinan jarak tempuhnya dari rumah sakit sampai ke rumah itu sekitar 1 jam 20an menit So, ada something nih, ada traffic yang unusual di hari Sabtu ini Yang bikin, apa namanya, traffic jadi lebih macet Tapi ya, oke lah, kita nikmatin aja Yang mau gue bahas adalah Ya, mobil Seperti yang lo lihat, kaki gue tidak menginjak gas, kita lagi traffic Dan, gue lagi menggunakan sebuah fungsi, sebuah fitur yang disebut dengan traffic jam assist Oke, slow follow juga Ini jalan tol, so, kalau bisa dilihat, gue tidak pegang setir dan gue tidak menginjak gas Tadi, gue pencet tombol rest disini ya, tombol rest Rest plus, tombol plusnya Itu ketika memang mobilnya berhenti total dalam kondisi macet Mobil depan kita maju, dia akan bilang bahwa mobil di depan sudah maju Antara kita senggol pedal gasnya untuk maju Atau kita pencet rest 2 kali supaya mobilnya maju Supaya ngikutin Kalau kita dalam kemacetan, mobilnya berhenti cukup lama gitu ya Tapi kalau misalnya tidak terlalu lama, mobilnya akan ikut lagi mobil depan kita gitu ya Untuk adaptive cruise controlnya berfungsi Tapi kalau kita berhenti total, cukup lama Sampai ada warning bahwa lo butuh senggol pedal gas Maka lo harus senggol pedal gas atau pencet rest plus Untuk ngejalanin mobilnya So, gue mau kasih tau Adas dari mobil ini sudah sangat nyaman gue pakai Dan gue sangat mencintai apa yang sudah diberikan oleh Omoda terhadap gue Sebagai user Omoda Confidence terhadap Adas Omoda yang ada di E5 saat ini Itu cukup ngebantu gue untuk daily drive gue Gue udah pakai mobil ini 11.437 km Jadi sudah cukup confidence, sudah sering banget gue traffic jam assist Sudah sering banget pakai adaptive cruise controlnya Kemana-mana, ke kantor, pulang kantor Pergi kemanapun, kalau ada di jalan, kalau ada kesempatan gue pakai adasnya Gue pakai adasnya Gue relax untuk nyetir gitu ya Nah, terus menemukan solusi baru untuk benar-benar relax Tidak memegang setir Tidak injek rem dan gas Dengan pakai kuncinya sendiri Taruh dibandulin seperti ini Tidak disarankan, tetapi ini salah satu solusi Jangan sampai ketiduran Tetap pantau Lo bisa melakukan aktivitas yang lain Bisa melakukan perenggangan seperti ini At least, ini bisa mengurangi stress ketika berada di kemacetan Jakarta Oke Di Jakarta, kalau di jalan-jalan sempit yang banyak motornya mungkin tidak terlalu kepakai Kenapa? Karena motor bakal nyelap-nyelip-nyelap-nyelip Lo bakal sering kepotong Tapi di jalan tol, beginian mantap Tuh, oke ACC aktif Ini berhenti cukup lama Ketika mobil di depan jalan Kalau kita nggak senggol gas, dia nggak bakal jalan Nah, daripada kita senggol gasnya Kita mendingan mencet rest dua kali Supaya mobilnya jalan Rest itu posisinya ada di atas Tombol Adaptive Rules Control Mencet dua kali, mobilnya jalan Gitu Nah Gue seneng milih mobil ini Kenapa? Satu alasannya Mobil ini bukan mobil yang ultra mahal Bukan mobil yang Bener-bener Apa namanya Mewah banget gitu ya Reasonable aja untuk dibeli Pada saat Dia mereka launching Ini salah satu mobil yang punya adas paling lengkap 17 adas dibandingin kompetitor-kompetitor lainnya So Ini salah satu mobil Yang adasnya paling lengkap So Itu salah satu kenapa menjadi pilihan utama gua Adasnya lengkap Sebenernya yang menjadi poin utama gua adalah Traffic jam assistnya So traffic jam assistnya Itu adalah Bukan Yang bikin gua Memilih mobil ini Sebenernya mobil mana aja Ketika ada traffic jam assist Itu akan membuat gua memilih mobil tersebut Nah Tapi kebetulan ini yang paling Menawan pada saat itu Selain dari bentuknya Dan fiturnya Alhasil Inilah mobilnya So And then mobilnya juga gak terlalu Bukan mobil yang Apa namanya Terlalu mewah Yang Ngeri banget harganya gitu loh Walaupun dia punya vibe mewah ya Interiornya cukup punya vibe mewah Terus juga Exteriornya Punya vibe mewah Tetapi Secara harga Mobil ini Reasonably Cheap Cukup murah gitu ya Untuk sebuah mobil listrik Dengan 400 jutaannya Nah Bersyukur banget Gua pilih mobil ini Gua gak kecewa Walaupun di awal-awal ada Sedikit Apa namanya Issue Issue nya apa aja Issue nya kayak Bunyi Atau gak kenceng baut Ada Issue di Sebenernya Issue-issue nya Issue-issue minor gitu Issue-issue assembly Yang sudah disfix oleh Bengkel resminya mereka Jadi masalah assembly Itu Kurang kenceng di baut ini Kurang kenceng di bodi ini Kurang kenceng ini Ini Itu masalah assembly line Yang mungkin Mereka Dipush untuk cepat Sehingga Ada sedikit penurunan quality controlnya Tapi Sudah di fix Dan Sampai hari ini Jadi Terakhir itu Di 5000 Gua bawa ke bengkel Sudah jalan 5000 Terus jalan sekarang Udah 11.438 Kilometer Tidak ada keluhan Dari 5000 Sampai sekarang Sudah 6.000 Kilometer lebih Tidak ada keluhan Apapun Sedikit pun Secuil pun Nice banget Nah Jadi yang mesti dipahami adalah Bagaimana kita Menyikapi Keberadaan mobil ini Sebagai Daily drive Dari pengganti Misalnya lo adalah Orang yang baru pindah Dari ICE Mobil combustion Yang pake bensin Atau solar Whatever Pindah ke Electric Nah Kamera ETL E di depan Ya bos Sebagai kamaran aja Gua sebelumnya Untuk daily drive gua Adalah Fortuner Oke Fortuner adalah Mobil daily drive gua Daily drive gua Fortuner Konsumsi solar gua Fortuner 2018 2400 cc Rear wheel drive only Enggak bukan yang tetra drive Jadi Tidak ada Perubahan apa-apa Standar mesinnya Konsumsi BBMnya itu 14 Kilo per liter Ya Itu paling irit Sejauh ini yang pernah gua catat Di Odonya ya Terus Gua mencatat Rekord Penggunaan Solar gue Itu pake Bio light Eh sorry Bio light Dex light Itu Rata-rata Kalo dihitung rata-rata Itu 300 ribu rupiah Per dua hari Dua hari 300 ribu rupiah Jarak tempuh Rumah ke kantor Bolak-balik Itu 125 Sampai 130 Kilometer Bolak-balik ya So Tiap hari gua menempuh Minimum 125 kilometer Sampai 130 kilometer Itu Murni kalo hanya Rumah Kantor Rumah Kalo misalnya Ada Rumah Kantor Meeting Tengah kota Ada lain sebagainya Bisa lebih Oke Nah Dengan Dengan Variable Seperti itu 300 ribu Dua hari Udah pasti harus isi lagi Nah temen-temen Dengan adanya mobil ini Gue harus kasih tau Konsumsi elektrik gua Dalam satu bulan Loh kok Satu bulan Tadi kan ngomongnya dua hari Oke Dalam satu bulan Gua hanya mengeluarkan 600 Sampai 700 ribu Maksimum 600 Sampai 700 ribu Maksimum Itu dengan catatan Ketika gua harus Isi Elektrik Di SPKLU Atau Pengisian elektrik Di luar dari Rumah Ya Jadi Kalo di rumah Berapa Di rumah Gua hanya isi Di wall charger nya 500 ribu Setelah itu Gua akan dapet Diskon 30% Cashback Biasanya dapet Belum tau Kemarin sih dapetnya Di 60 kwhan Jadi Let's say Itu 60 kwhan Itu Berarti Sekitar Berapa ya Dapet 100 ribuan lebih Jadi Ya Let's say Gua keluar duit Satu bulan itu 400 ribu lah Oke 400 ribu 500 ribu Cashback 100 ribu Gitu Ngitungnya kayak gitu So 600 Sampai 700 ribu Itu pengeluaran maksimum gua Dengan catatan Dengan catatan Kalo gua harus Ngecas di tempat lain Di SPKLU Ketika terpaksa So 600 ribu Dan 700 ribu Itu adalah Pengeluaran maksimum gua Untuk Ngecas Dalam satu bulan Keseringannya Kak berapa? Keseringannya 600 ribu Tapi umumnya 500 ribu saja So So Bandingin dengan Sebelumnya Gua menghemat cukup banyak Pengeluaran untuk Operasional BBM Berubah menjadi penggunaan listing Ya Menghemat It's good thing Dan gua cukup suka Dengan apa yang Sudah menjadi Sekarang menjadi Sebuah fakta Bahwa Yes Gua menghemat cukup banyak Uang untuk Tadinya gua spending 4 sampai 5 juta Per bulan Untuk solar Dan tiba-tiba Tiba-tiba 4 sampai 5 juta Itu berkurang Hanya jadi 700 ribu Gua punya Sebuah ruangan baru 4 juta Anda 3 juta Sampai 4 juta Ini Bisa gua pakai Untuk hal lain Bisa ngebayangin kan Apa itu Bisa ngebayangin kan Dari yang 4 juta Hilang Tiba-tiba ada Spare duit 4 juta Yang tadinya Harus hilang Setiap bulan Dan tiba-tiba Ada 4 juta Tambahan Yang bisa gua pakai Untuk Whatever Untuk anak gua bermain Untuk Bini gua belanjak To make other people happy Jadi ada sebuah Limit yang bertambah Untuk sesuatu Yang bisa gua tambahkan Kedalam Spending gua Yang diluar dari Operasional Transportasi Let's say Seperti itu Menyenangkan banget Menyenangkan Fakta Bahwa Gua menghemat Nah Itu aja Gua mau berbagi Itu aja Terus Menggunakan Mobil listrik Saat ini Menjadi Sebuah kesenangan Ini Gua harus keluar disini Jadi Kayaknya Kayaknya Iya gak sih Enggak Nah kenapa Pakai ini Ini adalah kuncinya Kuncinya Terus Kalau gua bandelin Disini Dia akan berpikir Bahwa Gua pegang Kenapa Karena mobil ini Dia bukan pake Sensor Hit atau tangan Dia pake Weight sensor Jadi kalo misalnya Ada yang Pegang Dia baru berpikir Bahwa mobil Setirnya dipegang Jadi gua lagi Ngeakalin Supaya Diakalin Supaya mobil ini Ngerasa Setirnya dipegang Gua bandulin ini Supaya Setirnya pikir Dipegang Sehingga Setirnya Tidak ngeriset 10 detik sekali Kalo 10 detik sekali Minta dipegang Kan alhasil Harus dipegangin terus Nah dengan Dibandulin ini Setirnya Nggak minta Direset Dipegang Dia akan pikir Dipegang terus Sehingga tangan gua Bisa berbuat apa saja Jangan mikir yang aneh-aneh Gitu teman-teman Ya Seberapa confidence Gua dengan Adasnya Cukup confidence Sudah 90% confidence Tetapi Bukan berarti Lu Mempercayakan 100% semuanya Sama Adas Tetap harus Tetap harus Apa namanya Sigap ketika Ada hal-hal Di luar Dari kebiasaan Misalnya orang Tiba-tiba Motong dalam kondisi Seperti ini Motong Sesuka hati Tanpa pakai otak Gitu ya Lu tetap harus Injek rem Lu harus pegang setir Lu harus siap Tetap harus siap Walaupun sekarang Posisinya relax Gitu ya Bener-bener kayak Ya lagi nyantai aja Kaki Ditumpangin Gitu ya Bener-bener kayak Ngapa-ngapain Kayak lagi disukirin Ya Bener-bener relax Tapi You have to make sure Lu siap Ketika ada Lu harus take over Oke Nah Yang kedua Yang mau gue bahas adalah Berikutnya Gue gak tau yang keberapa Kalau teman-teman ragu Dengan Gue ragu nih Masalah harga jual Oke Gue mau cuman mau ngasih pertimbangan aja Pertimbangannya gini Kalau Lu Kalian Mau memilih sebuah mobil Sebagai mobil pertama Kalian Pertama pertimbangannya Seperti ini Pertimbangkanlah Kalian masih mau jual lagi Atau Tidak Mobil tersebut Atau kalian memang hanya pakai Sebagai operasional Yang Gini-gini Kalian pakai Dalam 300 meter Gunakan lajur mana saja Untuk lurus terus ke tol Jakarta Tangerang Kalian pakai Sebagai kendaraan operasional Dalam jangka waktu yang cukup panjang Dan operasional ini Akan menghasilkan uang Atau tidak Oke Karena kita harus tahu Kendaraan itu adalah Liability Apapun yang lo lakukan terhadap kendaraan ini Nilainya akan terdepresiasi Di depannya Walaupun Walaupun ya Toyota Itu punya nilai Depresiasi yang jauh lebih Less Daripada mobil ini Omoda Oke Let's say Lo beli Let's say ya Toyota lo beli 300 juta Lo jual lagi 5 tahun lagi Kedepan Mungkin dia masih bisa dijual 200 juta Omoda beli hari ini 300 juta 5 tahun lagi Mungkin harganya 100 juta Oke Mungkin value-nya seperti itu Tetapi Lo juga harus pikirin Ini Biaya maintenance-nya Konsumsi BBM-nya Terus juga Apa namanya Spare part-nya Dan lain sebagainya Oke Nah Pertimbangannya gini sekarang Kalau lo beli mobil Pada hari ini Sebagai mobil pertama lo Dan lo pakai ini Sebagai alat transportasi Untuk menunjang pekerjaan lo Pikirkan Konsumsi Maintenance Dan BBM-nya Kalau Mobil yang Akan lo pilih Itu Men-support Lo Dalam Pekerjaan lo Yang akan menghasilkan Uang Dan Ternyata Beban mobil ini Membebani Pengeluaran uang lo Terlalu banyak Maka mobil ini Akan menjadi Apa yang namanya Beban tersendiri Terhadap Bisnis lo Terhadap usaha lo Oke Ngerti maksud gue ya Kalau mobil ini Let's say gini Pendapatan 0,5 Tapi untuk maintenance mobil ini 2,5 Beban terhadap mobil ini 2,5 Sisanya 2,5 Untuk handling lainnya Ya sisanya tinggal 1 Berarti mobil ini Terlalu besar kan 50% dari pendapatan lo Habis ke Mobil ini Tapi bayangin Ketika lo harus Milih mobil Let's say Mobil listrik Mobil listrik ini Maintenance nya Cuma memang harganya Agak lebih mahal Tetapi secara long run Maintenance nya Itu cuma 1,5 Cuma 1,5 Lo punya 3,5 Untuk yang lain Lo pikirin Oke memang Kedepannya Harganya memang Ketika harga jualnya Jauh lebih Ketika harga jualnya Itu jatuh banget Tetapi Secara long run Secara panjang Apa namanya Biaya maintenance Dan biaya Operasionalnya Jauh lebih Menguntungkan buat lo Pilih mana dong Ya matematisnya Seperti itu Nah secara Gue Secara pribadi Walaupun Walaupun gue punya Bisnis yang Gak perlu lagi Mikirin seperti itu Tetapi pada akhirnya Gue Ujung-ujungnya Tetap memikirkan Seperti itu Bagaimanapun Kita pada akhirnya Punya uang Seperti banyak Pun akhirnya Oke Semakin banyak Uang lu pun Pada akhirnya Lu akan semakin Klik Percaya sama Gue Sekaya Apapun Lu Seberapa Banyak pun Uang Lu Semakin Kaya Lu Semakin Perhitungan Lu sama Uang Kenapa Karena Lu akan Tahu Value Uang Karena Lu tahu Susahnya Nyari Uang Bahkan Ratusan Ribu Pun Lu akan Hitung Orangnya Gak Ngehitung Uang Cuma Ratusan Ribu Itu Orang Yang Belum Ngerti Value Nyari Uang Itu Gimana Susah Jadi Teman Teman Silahkan Pikirkan Kalau Misalnya Ternyata Memang Beli Mobil Ice Itu Beban Operasional Dari Mobil Ini Bisa Kalian Tahu Dan Dan Bisa Kalian Handle Pengeluarannya Let's Say Kalau Misalnya Ternyata Oh Gue Pake Mobil Gijang Innova Yang Sekarang Ternyata Bebannya Itu Gue Bisa Handle Go Head No Problem Tetapi Ternyata Kalau Pake Mobil Ice Pake Mobil Bensin Gila Bebannya Itu Membebani Pengeluaran Gua Dan Nekan Nekan Bisnis Gua Saat Ini Let's Say Lu Baru Mulai Usaha Dan Mobil Itu Terlalu Gede Pengeluarannya Pilih Yang Paling Reasonable Aja Teman Teman Gak Usah Terlalu Maksa Harus Mobil Ice Kah Atau Bagaimana Apalagi Kalau Ternyata Kemampuan Lo Atau Kapasitas Lo Belum Bisa Ke Mobil Ya Udah Go Head Pake Motor Oke Jadi Reasonable Dulu Sampai Lo Punya Kemampuan Dan Kapasitas Ditambahin Dan Lo Punya Kemampuan Kendaraan Operasional Yang Jauh Lebih Afford Yang Bisa Lo Afford Nah Go Head Jadi Silahkan Dihitung Teman Teman Kalau Mau Beli Mobil Listrik Kenapa Saya harus Milih Mobil Listrik Kenapa Saya harus Milih Mobil Ice Kalau Pilihannya Nilai Jual Kedepannya Ya Pilihlah Mobil Ice Kalau Gue Kalau Misalnya Pengen Value Harga Jualnya Lebih Baik Kedepannya Pilihlah Toyota Kenapa Indonesia Punya Market Toyota Jauh Lebih Bagus Toyota Akan Punya Pasar Lebih Bagus Dan Lebih Mahal Di Indonesia So Kalau Misalnya Gue pengen Jual lagi Belilah Toyota Jangan Yang Lain Kenapa Yang Lain Harganya Jeblok Tapi Kalau Misalnya Gue pengen Operasional Yang Lebih Less Nggak Terlalu Ngebebanin Coba Lihat Merk Lain Coba Cek Sesuatu Yang Lebih Baru Punya Energi Terbarukan Supaya Wawasan Kita Terbuka Dan Kita Punya Apa Yang Namanya Value Terhadap Value Melihat Apa Ya Potensi Terhadap Apa Namanya Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Baru Yang Jauh Lebih Apa Namanya Dinamis Lebih Terbuka Lebih Wawasan Lebih Luas Go ahead Jadi Kenapa Harus Listrik Nah Lalu Kalau bicara Tentang Takut Takut Mobil listrik Nanti Kebakar Takut Nanti Mobil listrik Begini Kalau By data Teman Teman Mobil Yang Kebakar Itu jauh Lebih Banyak Yang Pake Mesin By data Ya Kenapa Karena Mobil listrik Itu Baru Dan Sekarang Zaman Dulu Ya Waktu Awal Mobil listrik Dikembangin Ya Bener Mobil listrik Banyak Banget Mengalami Kebakaran Kenapa Karena Teknologi Baterainya Teknologi Pendinginnya Itu Masih Masih Awal Jadi Masih Banyak Sekali Yang Harus Disesuaikan Nah Sekarang Teknologinya Sudah Berkembang Sudah Berkembang Jauh Sekali Bahkan Teknologi Baterainya Sekarang Sedang Menuju Kepada Masa Pakai Yang Jauh Lebih Banyak Lebih Lama Salah Satunya Sekarang Samsung Ini Lagi 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 Gencar Lagi Mempromosikan Ke Teman Teman Apa Namanya Pro Pabrikan Pabrikan Mobil Mobil listrik Baik Yang Yang Di Korea Ke Cina Namanya Solid State Battery Itu Masa Pakainya Itu Bisa Sampai 20 Tahun Sementara Mobil Sekarang Garansinya Cuma 8 Tahun Nah Samsung Lagi Nyitain Sebuah Baterai Bisa Pake 20 Tahun Dengan Kecepatan Cas 9 Menit Wow Cepet Banget Nah BYD Sendiri Punya Menciptakan Sebuah Teknologi Yang Baterainya Kalau Ketusuk Gak Kebakar Dulu BYD Yang Sekarang Lagi Rame Itu BYD Seal Terus Dolphin Si Atotri Terus M6 Itu Punya Sejarah Di Cina Kebakaran Karena Baterainya Baterai Lamanya Itu Belum Yang Blade Jadi Kalau Ketusuk Kebakar Tapi Sekarang Mereka Sudah Punya Teknologi Blade Yang Kalau Ketusuk Aman Sekarang Juga Mobil-mobil Mobil-mobil Kayak Sekarang Muda Mereka 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 Teknologi Yang Jauh Lebih Mumpuni Dan Mereka Gak Akan Berani Apa Namanya Mereka Gak Berani Bilang Gue Kasih Garansi Seumur Hidup Kalau Mereka Gak Confidence Dengan Teknologi Yang Mereka Tawarkan Mereka Confidence Dengan Teknologi Yang Mereka Tawarkan Karena Mereka Percaya Sama Quality Yang Mereka Sudah Achieve Mereka Sudah Capai Gitu Temen Sih Di Tengah Kemacetan Gue Bisa Ngobrol Gue Nggak Harus Pegang Setir Setra Selalu Pegang Setir Kita Cuma Butuh Gedein Sedikit AC Supaya Antem Karena Ini Gue Buka Jadi Agak Panas Oke Nah Oke Silahkan Temen-temen Gue Nggak akan Ngajak Lo Aduh Semuanya Beli mobil listrik Kenapa Karena Biaya Operasionalnya Akan Jauh Lebih Murah Dan Biaya Maintain Jauh Lebih Murah Nggak Kalau Misalnya Lo Beli Mobil Ionic Five Iya Biaya Maintainasinya Murah Semua Mobil listrik Biaya Maintainasinya Murah Tetapi Ada Yang Mahal Ban Mahal Bannya Mahal Bannya Mahal Banget Bro Kalau Mobil China Bannya Cukup Relatif Mahal Tetapi Nggak Semahal Ionic Terus Juga Kalau Misalnya Lo Beli Kia EV9 Atau EV6 Itu Bannya Mahal Ban 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 Mobil Elektrik Itu Relatif Lebih Mahal Ketimbang Ban Ban Mobil Konvensional So Ketika Lo Beli Mobil Elektrik Lo Harus Prepare Dana Untuk Ganti Ban Ban Mobil Elektrik Akan Jauh Lebih Cepat Lebih Aus Kenapa Karena Torsinya Gede Torsinya Gede Sehingga Lo Akan Seneng Banget Untuk Tarik Tarikan Nah Karena Lo Seneng Tarikan Bannya Akan Cepat Aus Cepat Habis Kenapa Karena Kerjaannya Bawannya Pengen Narik Sama Gue Gini Gue Lagi Gue Gak Habis Habis Bulan Madu Tarikan Di Jalan Tol Jadi Gue Berangkat Kantor Selalu Subuh Jam 5 Pagi Gue Gak Mau Kena Macet Gue Tidak Suka Kena Macet So Gue Berangkat Pagi Jalanan Sepi Dan Kita Selalu Ketemu Sama Mobil Mobil Yang Juga Sama Jalan Pagi Ketemu Sama Mobil Elektrik Sama Mobil Mewah Mobil Mobil Mercy BMW Yang Kalau Pagi Kayaknya Mereka Pengen Ngegas Pengen Ngebut Dan Yaudah Kita Sama-sama Ngebut Sayangnya Omuda Omuda Ini Kan Dibatesin Speed Top Speed Di 180 Aja Mentok Jadi Mereka Ngebut Bisa Lebih Cepet Gue Mentok Di 180 Jadi Cuma Bisa Tarikan Aja Tapi Kalau Udah Long Run Mereka Menang Cuma Bisa Nimbangin Di Tarikan Awal Sampai Di 180 Ketika Omuda Mentok Di 180 Mereka Bisa Sampai 200 Ya Sudah Mereka Baik Kita Nikmati Aja Apa Yang Bisa Dinikmati Oleh Mobility Nah Sama-sama Masih Suka Tarikan Tarikan Menanglah Mobil Elektrik Apalagi Mobil Elektrik Yang Performance Kayak BYD Shield BYD Shield Yang Performance Yang 3,6 Atau 3,2 Detik 0 Sampai 100 Top Speed Bisa Sampai 200 Lebih Kalau Masalah Itu Pasti Pasti Bawaannya Pengen Tarikan Kenapa Karena Enak Banget Enteng Banget Effortless Banget Tenaganya Gede Banget Kayak Tenaganya Tidak Habis Habis Buat Buat Dibawa Nah Kayak Begini Tapi Enaknya Mobil Listrik Semakin Dia Macet Atau Semakin Dia Lambat Dia Nggak Boros Dia Nggak Ngebakar Bensin Dia Pakai Aja Sebanyak Yang Dia Mau Pakai Dan Dia Pakai Paling AC That's It Jadi Dia Macet Nggak Boros Dia Cuman Boros Kalau Lu Pakai Buat Ngebut That's It Itu Sama Nah bedanya Kalau Mobil Pakai Bensin Lu Macet Boros Lu Ngebut Boros Itu Kelemahannya Mobil Yang Pakai BBM Ketika Lu Macet Lu Bakar Bensin Yes Tidak Sebanyak Kalau Lu Ngebut Tetapi Tetap Ngebakar Perbedaannya Dengan Listrik Adalah Yes Gue Ngebakar Listrik Tetapi Nggak Sebanyak Gue Ngebakar Bensin Itu Perbedaan Utamanya Asik ya Oke Itu Ajalah Nanti Kalau Kelamaan Pusing Kita Oke Teman Teman Gue Rasa Sampai Sini Aja Ngobrol Ngobrol Kita Matikan Dulu Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Vlogan Berikutnya